Intro Pernah gak Ibn Abbas berhubung apa sejaman dengan Yesus? Nah, penista agama sebenarnya itu ya kalian Gue nanti gak akan ngubah perkataan gue Negara menjamin setiap-tiap orang untuk Setiap-tiap penduduk untuk ngomong tentang masalah pendapatnya Pendapat saya, Islam itu adalah penista agama sesungguhnya Kalian menyebut Yesus gak disalib, itu menista loh pak Itu menista Menista, itu bukan cuma nanya keyakinan Itu didukung oleh fakta-fakta sejarah Tiba-tiba atas nama wahyu Tiba-tiba atas nama wahyu Kamu bilang Isa gak disalib Melainkan orang lain yang diserupakan Modalnya apa? Modalnya tafsir Modal kamu cuma tafsir Dia pikir bahwa apa yang dibicarakan di Quran itu ada hubungan dengan Kristen Saya katakan gak ada hubungan Quran dengan Alkitab Jadi biar aja lah Al-Quran ini kitab yang baru, agama yang baru, alai yang baru, nebi yang baru Itu Jadi gak usah disama-samakan Memang gak sama Iya Buktinya kalian Buktinya apa? Loh Tadi aja kamu Buktinya kamu itu bilang Yesus gak disalib Loh itu, kalian kan memiliki Yesus gak disalib Berarti kan asli tokonya sama toh Coba respon ya Tokonya sama gak? Yang menyamakan itu kami atau kamu? Makanya saya mau respon sementara gini Waktu selama masa hidupnya Itu kan, ministrinya ya gitu ya Itu dia selalu memanggil Tuhan itu sebagai Bapak Ketika dia di tiang salib Kenapa itu dia gak panggil Bapak? Bapak, Bapak, kenapa engkau Bermasmur Dia bermasmur 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 Iya, tapi Harusnya kalau dia tahu itu selama masa hidupnya itu dia sama seperti itu Tiba-tiba itu berubah Kalau menurut saya itu aneh gitu Dasar kamu mengharusnya itu apa? Iya Sebentar, dasar kamu mengharuskan Yesus ngomongnya seperti apa yang kamu mau apa? Sebentar Jawab, jawab, jawab Nah ini nih, kayak gini-gini nih Yang kayak gak bener ini Langsung gitu Kingpin Bahasanya aneh gitu kan Kan Eli, Eli lama Sebentar, aneh itu karena kamu umi Aneh itu karena kamu tidak belajar Sebentar Sabaktani itu bahasa apa coba? Coba Rian, Sabaktani itu bahasa apa? Aneh, begini Sabaktani itu bahasa apa? Sabaktani itu bahasa aram Oke Eli, Eli itu bahasa apa? Bahasa Ibrani Nah, kenapa bisa jadi dua gitu? Ya karena memang itu orang-orang penginjil, apa namanya Murid-murid Yesus itu sangat familiar tentang bahasa aram dan bahasa Ibrani Iya Waktu di hadapan bilang Mereka penutup bahasa aram-aram Ibrani Aram Ibrani Apa Raja ini Iya kan? Harusnya kan Ibrani Kamu maunya Matius menulis dalam satu bahasa kan Ibrani aja Ibrani ya Ibrani Aram ya Aram kan gitu Gak bisa bro Gak bisa Ini gak bisa ini ya Gantian-gantian gitu Boleh, boleh, boleh Maaf Jadi gini ya Ini kan argumen saya ya gitu Kalau itu yang disarip Ibrani Yesus itu harusnya itu sama gitu Bahasanya gitu kan Dan ketika dihadapan Pilatus Ketika dihadapannya apakah kau Raja gitu Kau Raja ini gitu kan Misalnya, iya aku Raja Aku Mesia, aku dan sebagainya gitu kan Aku sendiri gitu Tapi kalau tiba-tiba langsung berubah gitu Pola bicaranya Speech patternnya itu berubah gitu Coba jelasin kenapa Nanti gue tanggapin Itu tau gak Itu diambil dari kitab masmur Tau gak Kim-Kim Udah dijawab aderion tadi Bahwa Yesus sedang bermasmur Dikuti dari masmur Ya gak masalah Udah selesai Sekarang Apa alasanmu menggugat Kalau masalah bahasa Ibrani, Aramaik, Yunani, dan Elati Ini tuh bahasa resmi waktu itu Baru kalau mau Yang bilang beda Yang bilang beda siapa sih Ya dia ini Kalau kau mau Kalau kau mau konsisten dengan perkataanmu Mengapa alammu Bahwa Yesus berbahasa Ibrani Terjemahkan jadi bahasa Arab Karena sama juga Lebih parah lagi Gak apa Gini loh Ini lihat Kamu Bantai ini Kamu bantai ini sekarang Ini perkataan Yesus Ini perkataan Yesus Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama di Galilea Yesus berkata Ia berkata kepada mereka Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia Dan mereka akan membunuh dia Dan pada hari ketiga Ia dibangkitan Itu Itu di kitab Matius Markus Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya Ia berkata kepada mereka Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia Dan mereka akan membunuh dia Dan tiga hari sesudah itu Ia dibunuh Ia akan bangkit Itu Markus Lukas Dengarlah dan camkana segala perkataanku ini Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia Jadi gini Kalau kamu Mau membela imanmu Dan kamu pinjam kitab saya Sakan-akan kitab saya Mengatakan bahwa Yesus itu gak disalib Itu kan bohong Justru dengan kitab Injil Matius Markus Lukas Yohanes Quran kamu turun Untuk membenarkan itu Jadi kamu harus membawa premis Di luar dari apa yang ditulis pada Para murid-muridnya Matius Markus Lukas Yohanes itu muridnya Yesus Mereka semua bertemu dengan Yesus Lukas juga bertemu dengan Yesus Markus juga bertemu dengan Yesus Nah itu Jadi jangan ada narasi Di kamu Seakan-akan kitab kami pun Mengatakan bahwa Yesus gak disalib Itu bohong Ini Yesus sendiri mengatakan Dia akan diserahkan dan mati Hari ketiga bangkit Mau ngomong apa kamu Ini 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 tinta merah Kalau kamu mau mengkategorikan itu adalah tinta merah dan tinta hitam Ini tinta merah Mau ngapain sekarang kamu Ini tinta merah Silahkan Pak Silahkan Pak Siapa? Pimpin Oke Menurut Rion Ungkapan Sangat Tanggapin dulu perkataan saya ya Iya Anak manusia itu Itu Apa Mereka diri sendiri Pasti Matius Oke Pasti Ini Oke Gue bilang Pasti Tapi gue jawab langsung Pasti Pasti Sebentar Jangan Gue pasti Gue jawab pasti Matius 26 Ayat 63 Ini bukan Tafsir Bukan menurut Skolar Bukan Ini menurut Yesus Sebenarnya ya Kalau orang Orang Islam Baca Yang punya otak Sebenarnya juga ada Tahu Kalau itu Si Yesus Anak manusia Itu siapa Juga tahu Itu cuman mereka aja Berkelit Tapi kebetulan Kalau menurut saya Menguntungkan itu Menguntungkan Saya ambil Dari Saya gak menggunakan Kayak ini Saya gak menggunakan Narasi Skolar Saya ambil dari NMV Bible ya Bukan NMV Quran Gimana In the Old Testament Ya We read in Psalm 8 Mas per 8 What is mankind Hebrew Enos That you are mindful Of them Human beings That you Get them Emphasis mind Gitu Kamu bisa gak Jelaskin In the Old Testament In the Old Testament In the Old Testament Man In the Old Testament Human being Gitu Jadi gak merujuk Spesifik pada dia Kan gitu Iya dong Itu bego Itu kan Yang di dalam Itu kan penjelasan Di NIV Tadi kan saya tanya itu Untuk apa Untuk Apa namanya Gini loh Gini loh Ini loh Itu kan penjelasan Sebentar Sebentar Itu penjelasan Di dalam Sebentar Masmur Pasal 8N4 Di dalam Masmur Pasal 8N4 Anak manusia Itu adalah Human being Memang benar Gitu loh Tetapi apakah pada Waktu Yesus Mengatakan bahwa Anak manusia itu Bukan mengacu kepada Dia Sedangkan dia Mengatakan I am antropos Gitu Nah jadi Baca kan bisa lihat Bukan dengan itu Makanya Itu namanya Sebenarnya gak ada masalah Teman-teman Itu berarti Dia kan sedang Membodoh-bodoh ini Kita justru Ketemu bahan Gitu Untuk menjelaskan Kepada penontonnya Dan untuk curu mereka Untuk baca Gitu loh Kebohongan-kebohongan Mereka Gitu Santai aja Baik Silahkan Matius 26 Ayat 63 Ini bang Ini abang Abang Kingpin Sebentar bang ya Biarin gue Kelarin dulu ya Tentang anak manusia itu Bukan manusia biasa Bukan manusia Gak sama Yesus itu gak sama Sama kamu Gak sama Sama Muhammad Sama anak Musa sekalipun Gak ada Sama-samanya Matius 26 Ayat 63 Ini imam besar Nani Ya gimana pak Sorry Langit 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 Ya udah Jadi anak manusia ini Dipertegas Yesus Di ayat 64 Jawab Yesus Engkau tolong mengatakan Tetapi Aku berkata Kepadamu Mulai sekarang Kamu akan melihat Ini anak manusia Duduk di sebelah kanan Yang maha kuasa Di atas Dan datang Di atas awan-awan Di langit Perhatikan Kalau kita Menyelamakan Arti anak manusia Itu adalah sama Seperti Imam besar ini Lihat Apa perkataan Imam besar ini Maka Imam besar itu Mengoyakan pakaian Dan berkata Ia menghujat Allah Kenapa menghujat Allah Kenan Yesus Ngomong anak manusia bro Ya Bentar Bentar Bos Bentar Adik Apa Pak Pras Masuk rumah satu ya Kalau Sudah ini Oke Siap Oke Apa Kenapa Kenapa Yesus Menyebutkan Ia menghujat Allah Padahal Yesus Ngomong dia anak manusia Kalau kita Menggunakan Mindset kamu Yesus Menyamakan dia Dengan anak manusia Itu seperti Manusia biasa Seperti kamu Kenapa Yesus menyebutkan Ia menghujat Allah Karena Di Daniel 7 Ayat 13 Daniel 7 Ayat 13 Kita baca ya Pak Daniel 7 Ayat 13 Aduh Daniel 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 7 Ayat 13 Ini orang-orang Yang bukan umi Yesus berhadapan Sama bukan orang Bukan orang-orang umi Ini penglihatan Daniel Tentang anak manusia Aku harus melihat Malam itu Tampak datang Dengan awan-awan Dari langit Seperti anak manusia Datanglah ia Kepada yang lanjut Usianya itu Yang Daniel Bawa ke depannya Nah Sekarang Anak manusia Yang mana Yang turun dalam awan Menurut kamu apa Song Goku Kamu ngerti gak Awan-awan ini apa Maksud Awan-awan ini apa Ini kan yang Kalian kan gak ngerti Ini yang Missingling di Islam Awan-awan itu Adalah Wujud Sekinanya Hasyam Di dalam perjadian lama Selalu dengan Awan-awan Makanya ada istilah Awan Tuhan Disebutkan Bahkan Nah Anak manusia Apa Iya Kendaraannya Sebut juga Kendaraan Iya Kendaraannya You name it Semua Bukan cuman kitab Torah Kitab Nabi-Nabi Gue udah tracing itu Seluruh tentang awan Itu merujuk kepada Allah Bapak itu sendiri Tapi anak manusia ini Yang dilihat Ini turun dalam awan-awan Ini bukan anak manusia biasa Dan orang Orang Yahudi siapapun Memahami ini Dia gak akan bisa Menjelaskan ini Gak akan bisa Kecuali Mesias sendiri Yang menyatakan itu Gue tau ini dari Rabi Di Abad TikTok Kita tidak akan Mengerti tentang Mesias Kecuali Mesias Itu sendiri Yang menjelaskan Tentang siapa dirinya Atau Yahudi Tapi apa permasalahannya Orang Yahudi itu Menolak Yesus Begit Mesias Itu doang Hanya itu Perbedaan antara kita Dengan Yahudi Tapi ngerti gak Manusia yang turun Dan awan-awan ini Seperti Songoku Atau gimana Tentu karena Ini adalah kitab Ketuvim Ketif Itu artinya tulisan Tulisan suci Tentu memahaminya itu Gak bisa secara literal Ketif Makanya ada kata Ketikan Ketikan itu kan tulisan Ketuvim itu adalah Tulisan-tulisan suci Diartikannya itu Banyak-banyak Apa Pemahaman-pemahaman Yang metafora Awan-awan disini adalah Manusia yang ilahi Ya Itu maksudnya Bukan Yesus turun Dalam awan Pakai awan Kinton Enggak Bukan Kira-kira gitu Mungkin teman-teman Ada yang mau tambahin Lairben Oke saya Oke Kita kan buka-buka Bukan data Berapa Sebenarnya itu arti apa tuh The cloud of heavens itu Apa sih Ini saya ambil sumber lagi ya Bukan Itu arti itu Fellowship with God Meeting God Governance Clouds are associated With the God Meeting with or Remembering mankind The first reference to A cloud Is in Genesis And such first reference Are often important As defining references Jadi itu apa Hubungan dengan Tuhan lah Nah kalau itu Langsung dekatlah Ilahi itu Dari siapa coba Jadi kita main-main ini Buka-buka referensi Jadi ini dia Dari siapa yang disebut Ilahi Ini yang gue jawab Jawab lagi Kan ini Matius 26 Maid 63 Ini Ini imam besar pak Ini bukan tukang batagor Ya ini namanya Imam Kayafas Imam Kayafas ini tuh ada nih Lihat ya Dia berbicara dengan Imam Kayafas Dia ngomong Ia menghujud Allah Padahal Yesus Menyebutkan dirinya Anak manusia yang turun Mawaan Maksud kamu apa Orang Yahudi Tau persis Imam Besar ini Tau persis Yesus menyamankan dirinya Dengan Bapak Tau persis Ini anak manusia itu Di kepala mereka Yang dimana Notabene mereka itu Adalah Yahudi Yang punya second temple Yang punya temple ya Kalau Tophia Singer tuh Gak pernah ke temple Gak punya temple Dia punya Youtube Dia punya channel Tapi Imam Besar itu Dia punya Namanya temple Orang-orang second temple itu Tau persis Bahwa anak manusia Yang dimasuk Daniel 7 Ayat 13 Itu adalah manusia Yang ilahi Makanya mereka marah Dikoyakkanlah Bajunya Yesus Sebenarnya Kalau Kalau Imam Besar ini Adalah Islam Dia gak marah Dia gak perlu marah Oh berarti dia sama Mereka Dipeluk itu Yesus Bukan dikoyakin Tapi Karena dia Menyamakan Daniel 7 Dia itulah Anak manusia Yang turun dalam awan Dia menyebutkan Yesus Menghujat Allah Karena apa Anak manusia ini Adalah ilahi Yang ilahi Karena kamu kan umi Kamu kan umi Kamu gak ngerti Kita begitu sebelumnya Saya yang menjelaskan Tentang apa itu Turun dalam awan-awan Awan itu Kamu gak ngerti Awan itu apa maknanya Awan itu punya makna pak Tuhan kami berhikmat Bukan cuman ngomong Burung Beo juga bisa ngomong Tapi Tuhan kami berhikmat Bukan cuman bersuara Punya hikmat Segala sesuatu Yang diomongkan itu Ada hikmat ya Kira-kira gitu Mungkin teman-teman Iya gini Tadi itu Kan saya kan bawa referensi Itu arti dari Cloud sana itu Itu adalah Apa Kebersamaan Atau hubungan Dengan Tuhan Nah coba tampilkan Datanya yang apa Yang bilang seperti Kalau Cloud Itu referensi siapa Sebentar Itu yang kamu bawa Referensi anak kemarin sore Yang saya bawa itu Referensi imam besar Ini imam besar yang ngomong Iman kayafas Iya Kayak gini Makanya kamu harus tampilkan Data yang lebih tua Dari saya kasih tau Imam kayafas itu Adalah imam besar Dia bukan Petugas Lapangan Atau penjual batagor Dia imam Ini masih bisa Ini gantian-gantian gak Ini Terjadian Maksudnya Iya Masih bisa ganti-gantian gak Ini Masih bisa Kamu masih bisa gak pake dalil yang bener Itu dulu pertanyaan Itu bukan saya sendiri Itu saya kutip loh Gitu loh Saya merujuk gitu Bener Yang kamu kutipkan Orang Yahudi Yang gak punya second time Kamu kan lagi mengkutip Pendapat orang Yahudi Yang sekarang Anak kemarin sore Ingusnya masih kental Yang saya ngomong Ini adalah imam Gitu loh Pastikan Tulisan kamu itu Yang saya bawa tadi Itu bukan sumber Yahudi Sumber Kristen Kristen mana Gini Rion Dia menjelaskan aja Apa maksudnya disitu Gitu Kalau hanya Saya gak menjelaskan Saya cuma Apa mereferensikan Itu Enggak Kenapa kamu mereferensikan itu Apa uniknya disini Oke Kristen apa yang Coba-coba Tunjukkan datamu Dia dari Ketika mana Coba Jadi Saksi Yehovah Lagi lo tunjuk Ya kan Ya gue lepehin lah Saksi Yehovah Bukan Kristen Saksi Yehovah Bukan Kristen Bukan Ya bukanlah Kamu Kitab suci nya apa Kitab suci nya apa Kitab suci nya Mereka menganggap Kitab suci nya Nah kitab Kitab suci nya lain Kitab suci nya itu Dunia baru Kitab suci nya lain Kitab suci nya lain Perjemahan yang lain Dunia barat Baru enggak Dia memang Kata-katanya pun beda Oh gitu Saya bertahun ya Sebentar Karena kau bicara Saksi Yehovah Jadi gini Saksi Yehovah itu Masuk ke dalam Dirjen Bimas Kristen Itu pada saat Siapa itu Yang pemimpin partai itu Yusril 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 Kenapa bisa begitu Nah itu Ada orang di baling Bakwan itu Biar kita Gontok-gontokkan Iya Itu sebenarnya Makanya Dirjen Bimas Kristen Sudah ngomong langsung Sama mereka Kalian bukan Bagian dari Kristen Tetapi karena Diperintahkan negara Maka kami Adopsi kalian Dan kalian Tolong Menghargai Kalau kami Mengakui kalian Itu secara Administrasi negara Gak yakin Gak yakin kamu Betul 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 Aku boleh Boleh berpendapat Boleh berpendapat Tampilkan Taksir Kalau Saksi Yehovah Saksi Yehovah Itu bukan dibawah Kementerian Keagamaan Tapi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Tampilkan Tampilkan itu Referensi Kalau arti Dari Kewalco Kebang Itu Sesuatu yang Ilahi Mau diambil Pengertiannya Apa Disitu Kehadiran Allah Disertai Dengan Awan-awan Itu Itu Maksudnya Apa Ngerti Gak Gitu Gue tunjukin Ayat Ada Ada Seratus Gue punya Gue nunjukin Lima Aja Ntar Kim Ngutip Tapi gak bisa Menjelaskan Hanya tunjuk-tunjukin Sebenarnya Bisa aja Gak ada masalah Disitu Awan-awan Itu selalu Bicara Allah Allah Itu selalu Mengendarai Awan-awan Itu Bicara Satu Makhluk Yang Ilahi Itu Bukan Hanya Di Dalam Taurat Semua Orang Timur Tengah Purba Tau Kalau Bicara Makhluk Yang Ilahi Itu Selalu Mengendarai Awan-awan Betul Itu umum Itu umum Bahkan Kalau Lihat Film-film Apa sih Sincai Sancai Apa itu Yang anak Apa itu Semgokong Apalah Selalu Naik Awan Pakai Itu Bahasa Budaya Naik Burok Pula Tak ada Itu Burok Burok Itu Cerita Surwastri Memang Mirip-mirip Dan Mengkopi Apa Yang alam Menaiki Apa Namanya Gue lupa Mengendarai Awan Tidak Yang serafim Itu Gambarnya Mirip Cuma beda Makhluknya Doang Oh Roda-roda Itu Cuma beda Makhluknya Doang Aku pernah Lihat Gambarnya Kalau Allah Mereka Ditandu Berapa Malaikat Di 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 Pertama Di Mana Mereka Empat Atau Berapa Terus Allah Makin Genduk Jadi 8 Aku Lupa Seminarnya Aku Bahas Seperti Bahas Ada Ditanduk Empat Kambing Kursinya Arsinya Allah Empat Terus Jadi 8 Terakhir Tambah 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 Karena Allah Membesar Jadi 8 Iya Betul Coba Tadi Siapa Ngomong Itu Tadi Ngomong Kenapa Ken Tadi Tadi Kan Ada Buat Statement Coba Itu Dari Mana Dapatnya Kalau bisa Dishare Itu Udah Umum Kita Juga Tau Alah Itu Mengendara Awan Alah Itu Selalu Mengendara Awan Gue Tunjukin Ayatnya Bentar Gue Cari Buku Gue Yang Tunjukin Gue Jadi Wahle Ilah Itu Selalu Digambarkan Dengan Perkendaraan Awan Awan Itu Emang Udah Begitu Bahasanya Gak Kim Dia gak Tau Ayatnya Dimana Gitu Mengenai Allah Mereka Ditandu Oh Allah Ditandu Dia gak Tau Allah Ditandu Amat Delapan Kambing Itu Apa Ayat Berarti Berarti Bentuk Kapsuti Ya Coba Sebutkan Di Surah Apa Surah Berapa Yang Ditanya Apa Sebenarnya Yang Ditanya Apa Yang Awan Awan Atau Yang Allah Ditandu Satu Sama Maywey Dulu Maywey Coba Seperti Gimana Surah Apa Apa Tentang Apa Itu Sopi Dia Enggak Tahu Apa Dia Pura-pura Enggak Tahu Kalau Ada Sebenarnya Tahu Enggak Gitu Apa Tentang Apa Apa Pertanyaannya Itu Allah Nggak Kedengeran Sopi Allah Allah Nggak Itu Dimana Itu Coba Sebut Ya Sebutin Itu Gitu Ya Mana Sebutin Itu Di Surah Berapa Oh Ditandu Kambing Kambingnya Terjadi 8 Ada Di Kur'an Mua Juga Ada Kasih Tahu Bu Sopi Kur'an Berapa Apa Nggak Tahu Ya Terus Ngomong Itu Maksudnya Apa Mau Menghina Gitu Gue Gue Tunjukin Tentang Awan-awan Tentang Tentang Awan-awan Tentang Awan-awan Itu adalah Asik Gampang 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 Kita bisa Terus Bisa Menjelaskan Itu Cincar Gue Jelasin Dulu Ini Gini 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 Fokus Sebentar Keluaran Sebentar Teman-teman Keluaran 13 Ayat 21 Sebentar Begini Daniel Sebentar Daniel Tentang Awan-awan Dengar dulu Dengar dulu Dengar Iya Percaya Percaya Gitu Percaya Kamu imanin gak Percaya Percaya itu iman gak Nanti kita bisa Terusin kapan-kapan Tapi gak iman Yang saya mau Tahu itu Ini kan Si Mawe Ini dari Kemarin tuh Gini Sebentar Gak jelas Bentar Gue jelaskan dulu Gue jelaskan dulu Ini kan Tampak Ben Dengar dulu Gue ngasih tau Tentang awan-awan ini Bapak Awan-awan ini Bukan seperti Songgoku Dengar Ini kan Kita begitu Vim Jangan Bentukin gue sama Mawe Jangan Bentukin gue sama Mawe Dengan dulu bro Dengar Tolong Kok diberasin Orang begini Peran amat sih lo Fokus aja Iya Tentang Daniel Kan gini kan Yesus disini Dengan pedas Menyamakan Oke Yon Saya terima Oke Apa ya Terima ya Sekarang ke My way Dia bilang itu My life lah RC itu ditandu Coba Tentang my way My life Nanti lo ngomong sendiri Tapi gue mau menjelaskan Tentang awan-awan ini Jadi saya terima lah Apapun yang Rion Saya terima lah Gitu Kamu memang harus menerima Injil gak Sebentar Kamu harus menerima Taurat Injil dan Jabur gak Coba my way Gimana ya Loh enggak Taruh Jangan my way Kenapa sih Gitu kan Melalui siapapun itu Di grup lah Gitu kan Kalau my way Sudah punya jawabannya Saya masuk ulang Kalau dia belum Gak usah Gak usah Ngomong oke Baik-baik Kamu ngomongin Tentang my way Aja dulu Surah 6 9 Naya 17 Bentar Bentar Tentang awan-awan ini Pak Tentang awan-awan ini Gue mau menjelaskan dulu Bentar Yesusnya ini Mesti dikabarkan dulu Muhammad itu gak perlu dikabarkan Saya udah tau Udah tau itu Sebenarnya Jadi Saya udah tau itu Nah sekarang Yang si my way ini Dia tuh Dapet surah berapa Bentar Tuhan berjalan Di depan mereka Pada siang hari Dalam Arsimu Ditanduk 8 malekat Bentuknya kambing Saya gak tau sih Islam Itu udah ada Sofie Temuin Iya Kalau ngomongin Tentang kurang Silahkan Silahkan Coba Diser Ayatnya Diser Bu Sofie Biar dia Ini Itu Itu udah Ini cuma 4 Terus jadi 6 8 Surah apa 6 9 17 Surah 69 Itu Apa Ini padahal Gue mau menjelaskan Ke manusia Yesus itu Sebentar Surah 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 Bentar 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 Gue lagi mau menjelaskan Bentar Gue lagi mau menjelaskan Anak manusia yang turun dalam awan-awan itu Bukan seperti Seperti kita Bukan Itu adalah manusia yang ilahi Sebenarnya Dan gue bisa menunjukkan itu Memang penampakan ilahi itu Dalam awan-awan semuanya Tadi maksud gue ngomong Pengen ngasih tau itu Kamu mau terima atau enggak Gak apa-apa Tapi minimal saya menjelaskan dulu Membuktikan dulu Omongan saya Bahwa penampakan ilahi itu Pada umumnya Dia Dia menampakan diri Dalam tiang awan Tiang api Boleh gak Gue tunjukkan Boleh gak Apakah Lo udah percaya Gak apa-apa Kalau lo percaya Kita lanjut ke next ini Supaya ini Ini Yesus itu bukan manusia biasa Seperti Muhammad Bukan Bukan Memang kita tuh Yesus itu manusia Gak ada Kekristian itu Gak mengakui Yesus itu manusia Kami mengakui semua Cuman manusia yang seperti apa Itu yang kamu gak tau Boleh gak gue jelaskan Oke gue jelaskan aja Gak usah perlu Udah dapat Kim Bentar dulu Is 6, 9, 17 Mereka pada siang hari Di lampu yang awan Dengar Nih Itu dalam siang awan Itu hasem loh Mereka berada di penjuru-penjuru langit Dan pada hari itu Delapan orang malekat Menjunjuk arsi rakmu Di atas kepala mereka Udah Kim Dengar Jangan bilang Tadi kan Tadi kan yang saya bilang Itu ada kambing Ini Baca Baca Kamu harus Baca Asbab Dan tafsir Malekat itu Bentuknya kambing Malekat itu Bentuknya kambing Lu ketawain tafsir lu sendiri Sih kutubing Lu bacain ulama lu Lu ketawa Gimana sih lu Lu tau Delapan malekat ini apa Bahasa aslinya Delapan malekat ini apa Bahasa aslinya Iya Bentuknya kambing Bentuknya kambing Iya ampun Kenapa lu gak tau Lu baca dong Taksir-taksir lu Oh jangan-jangan tuh Kambingnya itu Bertanjur 7 Permata 7 gitu ya Ya udahlah Ya gak tau gue Itu kan tersirin lu Kenapa Kenapa ada kambing Ini bahasa aslinya Gari-gari Itu kan ketawa segini lu Ketawa yang kurangnya Kuran sendiri deh Aduh Baik sekali Namanya juga Penglihatan Udah buas Udah buas Itu kan penglihatan Iya Dia bilang tadi Dalam kurang itu Katanya lu ada apa Apa Ditando oleh kambing Tadi kan lu gitu tadi Iya Arsi Itu ditando oleh malekat Malekatnya itu Bentuknya kambing Lu tau gak lu Bahannya baca dalam buku lu Iya 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 Bermakatnya Bermakatnya Bermakat 7 Bermakatnya Di dalam hadis Abdullah Itu Di dalam hadis Eh Di dalam hadis Abdullah Ibnu Mayra Dari al-abes Ibn Abu Mutal Sembun Mereka Mereka Memikulasi Dumpukan Mereka 8 Ekor Apa Loni Kijang Jantan Baca Lu Baca Itu Kijangnya Gede Bang Tau gak Jarak Antara Tanduk Nama Itu Berapa Tuh Baca Sendiri Lu Lu Ini Ketawain Ayat Lu Sendiri Iya Emang Harus Ketawa Kita Harus Ketawa Semua Lihat Ayat Itu Dia Udah Bukan Kijang Jantan Itu Kambing Jantan Tengah Sikri Ngetawain Ayat Kur'anya Sendiri Iya Ini Kenapa Kijang Jantan Ini Kijang Jantan Kenapa Kijang Jantan Bukan Kijang Innova Bukan Ini Kijang Jantan Kijang Jantan Menjungjung Arsi Di atas Arsi Itulah Si Allah Berada Pak Erben TRB Coba Share Screen Dulu Itu Share Screen Yang Gua Kirim Itu Ada Jarak Antara Lih Liharnya Berapa Itu Bedi Bukan Kijang Ini Apa Ya Saya heran Gitu Itu Ada Yang Sebenarnya Itu Nggak Ini Loh Nggak Dipakai Gitu Tapi Kalian Pakai Gitu Apa Nggak Dipakai Ngambil Apa Ini Taksir Kemenang Itu Loh Terajan Kepada Kemenang Loh Sekarang Mereka Mulai Menolak Taksir Kayak Gini Misalkan Kalau Itu Maunya Seperti Itu Berarti Ada Taksir Taksir Yang Dari Berbeda Taksir Taksir Otoritatif Gimana Sih Kalau Pasti Mau Pakai Contoh Misalkan Kalau Ada Apa Itu Satu Rb Taksir Tadi Belom Ya Tawain Taksir Ketawain Kruannya Ketawain Lihat Ini Magister yang ngetawain itu sebenarnya gini loh ada seorang tuh yang yang berpapak apa kita tuh yang mengatakan Allah diangkut sama kambing baca 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 ini ini aku baca ya menurut sehnawawi yang saya lucu itu itu diambil malaikat penyangga arsi ini menurut sehnawawi menurut sehnawawi malaikat penyangga arsi adalah malaikat dengan tingkatan tertinggi selain itu mereka adalah malaikat yang pertama kali ada diciptakan Allah secara kuantitas malaikat penyangga arsi berjumlah empat malaikat yang berada di bumi dan pada hari kiamat ada delapan malaikat semua malaikat penyangga arsi tersebut terbentuk berbentuk berbentuk hutang kambing hutang awal-awal lo tuh ditandu sama kambing coba naik ke atas kambing gimana sih ini sihan awawi ini bukan soviet sihan awawi yang bikin itu dipakai gitu nah ini gua lebih percaya dia lah dia magister lu apa lu dosen apa kalian tau gak bedanya kambing sama domba itu gimana bedanya bulunya ya ada lagi ada lagi ada banyak perbedaan kambing sama domba dari sifatnya juga beda kambing suka nanduk domba penurut jadi kalau yang kupelajari ya kambing itu tanduknya melintir eh sorry kambing itu runcing nah terus yang paling mencolok lagi itu gini kambing itu selalu kawanan dia kalau domba eh sorry domba itu selalu kawanan dia selalu ngikut satu domba bebas siapapun yang bergerak dia ngikut kalau kambing itu gak individual dan yang paling mencolok gini karena dia individual dan satunya juga kawanan kambing itu punya tingkat stres yang lebih tinggi makanya dia selalu punya kelenjar bau di tanduknya sementara kalau domba enggak domba gak punya kelenjar itu kambing itu bau nah ini berarti aku bisa bilang yang ngangkut delapan yang ngangkut arsi ini pasti bau 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 kambing pernah gue dengar bau domba loh ya memang sih kambing itu bau iya domba betul tadi kalau bilang itu keriting dia kalau kambing lurus dan ada jenggot kalau domba gak berjenggot jadi gimana itu kimpin bagaimana arsi dijunjung sama dengan kambing disini kan pada ketawa karena saya juga ketawa kita gak ketawa yang ketawa kita serius ketawa ketika kita bilang Allah lu ditandung sama kambing lu yang ketawa enggak apa-apa enggak apa-apa mbak Sopi enggak apa-apa coba coba kita dengar dulu kita dengar dulu kita dengar dulu Allah lu ditandung sama kambing kita prihatin lu malah ketawa enggak enggak apa-apa mbak Sopi coba gimana gimana kimpin coba gimana sebenarnya itu makna dari arsi itu itu gak seperti yang kebanyakan orang pikirkan gitu misalkan terjemahnya itu kan singgah sana atau apa tapi itu sebenarnya menurut itu makna metaforiknya gitu apa itu sebenarnya berarti kalau bicara tentang arsi itu berarti bicara tentang apapun itu yang Allah ciptakan berarti itu mata sumastawasan itu berarti bukan duduk atau bersemayam atau apa itu tadi banyak tapi apa lebih tinggi kalau surah 69 ayat 17 salah ya surah kalau quran 69 ayat 17 salah bahwa arsinya Allah itu dijunjung kalau arsi itu bukan kursi kenapa dijunjung iya itu kan logikanya gak masuk akalnya gak masuk itu untuk apa diciptakan arsi lalu dijunjung lagi kita sabar kalau udah pergi kan kan kita di pergi dia dia tadi ngejar-ngejar saya rion sekarang dia dikejar dia begitu emang begitu kok kambing betul tadi dia tanya mana Allah ditanduk saya apa ditanduk sama kambing kita 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 bilang nanti-nanti dia ngejar-ngejar kita suruh buktin sekarang kita buktin dia lari gimana sih coba kan sekarang kita kan jadi gak ada ini gak ada islamnya gimana nih kita panggil aja lagi sih kimpin kimpin coba panggil lagi deh emang gimana tuh panggil lagi lagi ditanduk sama kambing tadi lagi seru loh maksud gue satu orang aja kita tadi tuh kita udah di Patreon dia dia ngomong-ngomong mana-mana Allah asinya Allah ditanduk sama kambing kan gitu kan tadi kan iya gak apa-apa iya dia mau dia lari dia lari dia mau menjelaskan Arsi tapi penjelasannya tuh aneh gak masuk logikanya iya orang jelas-jelas di surat 69 aja juga dicunjung betar gak dicunjung ke malapan malaikat loh yaudah sekarang kita jadi ngopain dia tuh gak bisa terima logikanya sendiri tau gak tadi dia ketawa katanya Allah dicunjung sama kambingnya ketawa dia gak dia gak sadar kalau menertawakan agamanya sendiri itu itu ciri kasih itu begitu kok ada yang begini ya di Al-Quran saya ya nah itu dia dia lagi mikir tuh lagi mikir maka dia terjemahkan dia tafsirkan Arsi aja dia mau coba terjemahkan padahal gak tau referensi dari mana tuh kita mau cari tau dia referensinya ada gak mengenai ya kalau Arsi itu hanya metafor atau ibaratnya tuh gambaran kebesaran atau apa gitu itu ada penjelasannya boleh di share screen gak PR Ben apa ya gak boleh demi dirimu aku mau tanya sama Pak Kingpin dong Pak Kingpin masih ada kan gak ada di rumah langsung Rasulullah bersadah jika kalian tidak menemukan tempat kecuali kandang kambing dan kandang unta maka salah lah di kandang kambing dan jangan salat di kandang unta apa maksudnya ini ya ngerti aku ini oh salat di kandang bisa sholat sholat di kandang di padang pasir juga bisa sholat kalau mau sholat katanya ada di jalan-jalan aja bisa ya ngapain di kandang orang di lapangan juga ada lucu lah nah itu lah itu logikanya gak jelas Omar Adbusa siapa nih Omar Adbusa si Kingpin Kingpin dosen dosen kolok-kolok lah itu kasih nafas ya memang aku katakan Quran ini berdiri sendiri aja mereka aku sedikit-kaitkan dengan Alkitab dan Kristen baru bentur-bentur ya iya baru sekarang ini kalau memang kebebasan beragama itu dijamin udah mereka lima kali sehari sholat pakai alat itu loh ya kan kita satu kali ini aja satu kali lima minggu atau satu kali lima bulan kita pakai toa di gereja di luar kita pakai corong pas di salif itu di bawahnya kita bikin lima biji berani gak mereka kalau memang benar-benar ingin pembuktian dijamin udah mereka lima kali sehari sholat apa yang serion ini suara ku rupanya suara rupanya rupanya suara ku serak-serak bahasa ya nah itu aduh apa lagi mau ngomong ini ngomong lah kalian dah bro airband aku mau tanya satu aja apa itu bos itu itu mengenai siapa tuh youtube-nya siapa yang membahas mengenai sejarah yang bro airband pernah bilang Lestari Lestari oh lia Lestari lia Lestari ya lia Lestari ya iya mau nonton-nonton itu bagus-bagus sejarah Majapahit itu dari situ dia ngomong kok waktu diviralkan tanpa lagi kan di youtube-nya dia itu langsung ratusan ribu dia baru dia bilang aku punya kebinduan satu aja orang Medan ini orang Batak ini pada ngomong perang padri itu oh udah udah dibongkar itu udah tau kok semua orang belum viral itu bro muslim tau loh itu aku pernah pergi ke satu daerah daerah itu termasuk desa ada di situ kuliah selebaran kan ku baca sejarah perang padri itu justru di situ dikatakan itu salah satu kemenangan dan itu menginspirasi mereka dan itu yang mau dilakukan di Indonesia itu selebaran loh selebaran apa itu kayak aljihad atau apa itu selebaran itu aku baca betul perang padri jadi bagi mereka perang padri itu kemenangan iya iya dan itulah yang mau mereka buat di masa kini karena oke aku aku closing dulu sebentar tentang masalah yang tadi sebenarnya fokus-fokus utamaku tentang masalah mereka itu selalu mengalamatkan kita itu penista agama itu ya itu yang aku sedihkan dalam produk hukum kita di Indonesia ini padahal sebenarnya kalau kita kembali kepada ajaran kita masing-masing ini mumpung lagi live ya penista agama itu ya kita mereka karena apa kita meyakini Yesus Tuhan kita meyakini bahwa Yesus itu disalib dan sebagainya dan sebagainya tapi mereka menolkan itu semua dengan penafsiran mereka sendiri atas nama Wahyu sebenarnya penista agama itu ya Islam Allah SWT memang seperti itu kami ini kita ini Sovietul Adelion Erben Kayapas dan lain-lain itu hanya menjawab kami hanya menjawab kalian lah yang ngomongin tentang kami bukan kami ngomongin tentang kamu kekristianan gak pernah berbicara tentang Muhammad kekristianan gak pernah berbicara tentang Quran kekristianan gak pernah berbicara tentang Ibrahim seperti apa yang kalian ngomongkan tapi kamu iya semuanya kalian itu mengenorkan iman kami jadi penistan sorry tentang produk gue ngomongin tentang bukan teologisnya tentang hukum undang-undang penistan agama itu itu cuman produk politik kalian bisa contoh misalnya Muhammad KC Muhammad KC itu gak akan ngomong seperti itu kalau gak diserang imannya gak akan dia gak akan menyerang Hindu karena Hindu gak pernah menyerang tentang imannya Kristen tapi hanya Islam menyerang tentang Yahudi dan Kristen loh kami menjawab nah makanya produk hukum ini itu harus dikecam produk hukum tentang undang-undang penistan agama ini makanya pada waktu pengesahan ini di mahkamah konstitusi pada saat di apa namanya uji material tentang undang-undang ini itu itu disending opinion ada tujuh hakim konstitusi empat yang gak setuju lima yang iya eh tiga yang iya disending opinion itu bukan mutlak penistan agama itu tuh gak bener itu bisa ditunggangin dengan hal-hal tertentu bu temen-temen kami gitu ya kan semua punya karakter bu Sopi gua dan lain-lain itu punya karakter jangan disalahin loh bagaimana kamu bisa kalian itu bisa menyerang tentang iman kekristianan kalau Yesus tengah disalin tapi kami secara iman maupun secara historis menyatakan bahwa Yesus disalib kamu harus menjawab itu bukan kami mau menyerang kurang itu salah enggak ini ini loh pak jadi jangan norak lah orang-orang hukum di Indonesia ini aku jadi terpikir aku terpikir gini ya orang saudara kita Hindu kan gak mau kan makan daging sapi kan karena itu kereta dewa mereka kan tapi orang muslim kok suka kali makan kambing padahal itu yang menjunjung tinggi daripada arsi itu seharusnya jangan iya sih seharusnya jangan logika logikanya ya iya kalau saudara kita Hindu itu kenapa mereka gak mau sapi itu karena itu kereta daripada dewa mereka ini kambing menjunjung sang pencipta di arsi itu masih dimakan di korban tiga penistahan kambing katanya penistahan itu penistahan jadi yang dilakukan teman-teman orang-orang Kristen ini ini cuman hanya mau apa namanya memberi pertanggung jawaban bukan cuman bukan membela enggak kami tidak pernah membela Tuhan kami tapi kita hanya memberi pertanggung jawaban pada saat kalian menyebutkan Yesus itu bukan Tuhan itu penistahan loh itu penistahan Yesus bukan Tuhan dia hanya hanya gak ada Yesus itu aku hanyalah utusan gak pernah Yesus mengatakan seperti itu pak gak pernah pemahaman tentang nabinya yang salah berbeda gak pernah jadi kamu itu orang-orang muslim ini kan yang brengsek-brengsek ini yang polimikus brengsek muslim bukan semuanya yang saya bilang ya memang polimikus itu banyak yang brengsek seakan-akan kitab-kitab juga mengakui Yesus itu cuman hanya utusan itu yang gue gak suka loh seakan-akan kitab-kitab pegang pun menyatakan bahwa Yesus itu gak Tuhan dia gak disalib dia bukan Tuhan itu kan brengsek Terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton